Melenus Gombo, 22 tahun mahasiswa poli teknik negeri Manado jurusan teknik mesin mengukir prestasi gemilang. Putra Papua ini berhasil menciptakan mesin pemarut. Penggulan mesin ini adalah hasil parutannya lebih banyak dan lebih halus. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Arthur, bisa Anda jelaskan apa yang mendorong adanya penciptaan alat ini begitu? Ya, ini sebenarnya adalah tugas akhir dari mahasiswa yang bersengkutan ya. Melenus itu, jadi untuk merampungkan tugas akhirnya dia harus membuat salah satu karya. Dan kebetulan karya tersebut memang sangat sesuai dengan menghasilkan sesuatu inovasi karena dengan alat parut itu, itu bisa lebih cepat parutannya menampung lebih banyak kelapa atau komoditi dan juga lebih halus. Jadi ini menambah nilai ekonomis bagi petani dan juga oleh karena itu dari pihak Politeknik Negeri Manado memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan. Demikian, Firda. Lantas apakah ada kendala begitu terkait adanya proses menciptakan alat ini dari mahasiswa sendiri? Jadi kendalanya itu cuma pada bagaimana dia mengambil komponen alat parut ya. Jadi itu memang salah satu bagian yang paling sulit dikerjakan selama pengerjaan yang berlangsung selama lebih dari dua bulan. Jadi kemudian masalah biaya juga dia cukup terkenala karena memang dari keluarga juga yang tidak mampu namun berkat kegigihan dari usaha melinus dan juga bantuan dari dosen-dosen Politeknik Negeri Manado maka alat itu akhirnya bisa selesai dan mendapat apresiasi. Demikian, Firda. Lantas apakah perbedaan alat parut yang diciptakan oleh melinus sendiri dengan alat parut lainnya? Jadi alat parut ciptaan melinus ini bisa menampung lebih banyak komoditi. Jadi bukan hanya kelapa tapi juga komoditi lain macam sagu, kunyit juga. Dan juga itu hasil parutannya lebih halus. Jadi ini memberikan nilai ekonomi bagi petani. Jadi dengan memakai alat dari buatan melinus ini akan memangkas anggaran, memangkas biaya. Jadi dua kali lebih cepat dan dua kali lebih murah. Jadi itu alat yang ditawarkan oleh melinus ini dan ini akan segera dibawa ke industri dan ditawarkan ke pemerintah untuk dikembangkan lebih jauh. Demikian, Firda. Arthur, bisa Anda jelaskan mungkin berdasarkan informasi Anda dapat di lapangan begitu. Apakah nantinya alat ini akan dibawa ke Papua terkait melinus sendiri mengingat melinus adalah warga asli Papua begitu? Ya, dari yang bersangkutan memang bercita-cita untuk membangun daerahnya. Karena memang di daerahnya memang banyak sekali sagu, banyak sekali kunyit dan lain-lainnya yang memang masih diolah secara manual. Jadi itu memberikan lebih banyak biaya bagi petani. Jadi dengan adanya alat ini, dia berkerinduan untuk supaya alat ini bisa berguna bagi para petani di Papua. Namun juga bukan hanya petani di Papua, tapi juga petani Sulawesi Utara di Melado yang banyak mengandalkan keuntungan dari komoditas kelapa. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Melinus Gombo, 22 tahun mahasiswa politeknik negeri Manado yang menciptakan alat parut yang berkualitas seperti itu. Berikut liputannya untuk Anda. Kita membuat mesin penyakit listrik ini karena belunya masyarakat bisa membuat dengan manual, biasa lama, tapi karena dengan menggunakan mesin listrik bisa mempercepat kebutuhan. Jadi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ini berapa? Berapa lama? Yang diperlukan mata parutnya itu tiga hari. Tiga hari? Kalau total semua? Semua dua bulan. Jadi yang paling sulit menyelesaikan itu mata parut ini? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!